Wodeh, usia 13-an. Iya, nanti saya ke Polsek. Selain jadi korban, anak-anak ini juga dituntut untuk membayar dendam kici kampung. Diak kiri saja ada saya, anak. Aturan adat itu akan diterapkan. Saya, Ibu Velma Riri Bambari. Saya seorang ibu rumah tangga. Dan selain sebagai ibu rumah tangga, saya aktivis di perlindungan perempuan dan anak. Saya dampingi kasus dari delapan kasus yang saya dampingi, itu tujuh kasus anak-anak pelecehan seksual. Anak-anak. Selain pelecehan seksual, ada juga pemberkosaan anak. Wodeh, usia 13-an. Iya, nanti saya ke Polsek. Iya, nanti saya ke Polsek sebentar. Iya, iya. Terima kasih. Jadi tidak usah takutnya, kasih kuat saja hati, Muna. Tidak usah lagi diingat-ingat itu. Tidak usah lagi diingat itu. Dari yang saya dampingi itu, ada beberapa yang trauma. Trauma sekali. Waktu saya dampingi untuk mengikuti sidang, dia sampai tidak bisa melihat si pelaku. Sampai menangis, histeris. Sampai menangis, hasilnya terhormat. Kejalanan ketiga. Terima kasih. dokter bilang segera berangkat ke tentena malam-malam habis itu sekalang kabut cari pinjaman untuk bayar otoambulans selamat menikmati saya ajar mereka panggil mama mak saya mau buang air kecil 10-10 menit biasa dia teriak sakit baru tidak bisa pakai air harus pakai tisu saja jadi itu saya saksikan itu penderitaannya jadi punya harus ada tekad apa tekadmu? niatmu? niat belajar saya bangga sekarang karena nilainya sudah tinggi selamat menikmati kalau untuk umumnya 14 desa di lembah badak ini saya pikirnya baru 8 desa mungkin yang tahu khususnya desa ini, desa tempat saya dengan desa-desa tempat anak-anak korban ini sudah memahami tetapi penemuan saya kemarin itu ada di desa sebelah itu belum tahu tentang ini bagaimana pelecehan itu karena kebanyakan mereka kan berpikirnya kita banyak keluarga itu yang di sini terjadi fenomena yang terjadi di sini kita banyak keluarga kalau saya di denda adat kan keluarga bisa kumpul-kumpul kumpul maksudnya membantu menyumbangkan untuk pelunasan dendanya itu selain jadi korban anak-anak ini juga dituntut untuk membayar denda cuci kampung seharusnya kan tidak harusnya jangan tetapi menurut hasil saya bertanya-tanya ke majelis adat mereka katakan itu orang tuanya yang tanggung saya bilang itu sama saja kalau saya pikir sama saja karena anak-anak juga bergantung pada orang tua untuk pembentukan karakter untuk si anak itu tidak bagus kalau menurut saya jadi kalau bisa jangan sampai lagi terulang untuk diurus di ranah hukum adat apa yang ditentukan oleh hukum positif adat harus tetap ikuti dia tidak akan berjalan dengan sendirinya tidak dia harus tetap memadukan dia harus menjajarkan dengan hukum positif adat itu sangat menjunjung tinggi hak tekat dan mertabat dan hak asasi orang dia sudah menjalani hukuman mau disangsi lagi tapi tidak bisa lagi sudah akan disangsi lagi tiga orang yang bertesadiyah dua orang yang melecehkan cuma diurus di adat jadi saya miris sekali sampai putus sekolah itu anak tetapi saya tidak punya pegangan waktu itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kalau saya pikirnya semua ibu itu atau semua perempuan itu apalagi ibu rumah tangga itu bisa kenapa tidak karena apalagi kalau perempuan-perempuan di luar sana atau ibu-ibu di luar sana yang hidupnya normal bisa untuk dampingi atau melindungi perempuan dan anak atau melindungi perempuan dan anak maksudku normal itu secara fisik fisiknya normal pikirannya normal karena saya sendiri untuk secara fisik saya tidak normal saya memakai tongkat jadi kalau bisa ibu-ibu di luar sana itu yang pikirannya normal fisiknya normal bisa untuk berjuang demi perempuan-perempuan dan anak-anak khususnya juga terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton